Wow, bentuknya jadi lebar kayak gini ya, jadi kayak sayap eh, kayak jamur Kita mau bikin ayam kipas, jadi disini ada paha ayam Paha ayam ini kita akan, ini dulu ya, kita belah dulu Kita dibelah gini, terus kita sayat ya Kita sayatnya gini nih Nah, terus, nah gini ya, ini boleh kita bersihin bagian sininya Jadi nanti, dia bentuknya kayak kipas gini Dibuat kayak sayap begini Ayam yang udah kita potong ini, kita kasih bumbu marinasi, ada bawang putih yang udah dihalusin, garam, kaldu bubuk, saus tiram Dikasih juga cabai bubuk, biar ada pedas-pedasnya Nah, ini kita aduk sampai kecampur rata Kemudian kita diamin dulu biar meresap bumbunya Untuk tepung kering, disini ada terigu Kemudian kita kasih maizena Untuk bumbu-bumbunya, seperti biasa Garam, kaldu bubuk, lada bubuk, sama soda kue Kita masukin, dan kita aduk Sampai kecampur rata Untuk cairannya disini kita pakai air putih dikasih susu cair Kita jadikan satu dia Oke Pertama kita ambil kipasnya Ayam kipas yang udah dibumbuin Kita balur tepung dulu Ya, tuh Udah kayak gini Kita celupin ke air susu Kemudian Langsung kita kasih lagi ke tepung kering Langsung Kita masukin lagi ke susu Terus kita masukin ke tepung kering Aduk-aduk Kita angkat-angkat sedikit Sampai dia Membentuk efek keriting Ya, ini udah keriting kan Cuma nanti kita gorengnya tuh dilebarin ya Dilebarin kayak gini tuh Ini langsung goreng ya Langsung goreng Gorengnya nanti dilebarin gini Gorengnya dilebarin gini ya, tuh Biar bentuknya kayak kipas Kita angkat nih Sob Wow Bentuknya jadi lebar kayak gini Ya, jadi kayak sayap eh Kayak jamur Ya, wow Keren kan Dan ini pasti lebih mudah matangnya ya Sob ya Wow, bentuknya tuh keren-keren banget Melebarin ya Oke Huh Unik banget ya Ayam dibuat kayak gini tuh Bisa jadi lebar-lebar begini Udah tadi pahanya gak terlalu besar ya Tapi dibuat begini jadi Pahanya tuh kayak Gede gitu Ya, oh Kita mau Cobain yang ini dulu nih Yang udah matang dulu dah ya Kita cobain Sob ya Jadi tuh Ayamnya Kalau diginiin Ini yang jelas Dia akan lebih cepet matang Ya, terus juga Ini bumbunya lebih gampang menyerap ya Karena ini dibuat lebar kayak gini tuh Hmm Pada rontok nih Kita makannya enak dicocol gini Sob Bismillahirrahmanirrahim Ya Enak nih Sob Udah kayak kipas Bismillahirrahmanirrahim Hmm Kita sobek-sobek gini Tuh Ya Daging semua Dia tuh Bumbunya tuh lebih meresap Dan Tepung garing-garingnya lebih banyak dapatnya Hmm Mantap Gede-gede banget kan jadinya kan Wah segini Ayam jadi segini Bukan main Oke Sob ya Ini inspirasi juga nih ya Buat ini ya Apa namanya strategi jualan Biar keliatan gede dan tetap enak Oke Sampai ketemu lagi di resep berikutnya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow